Cowok ini selalu cuekin neneknya dan akhirnya gak nyangka banget cu Neneknya yang selalu perhatian sama dia bahkan waktu dia dikasih makan cemilan kayak gini Cowok itu cuma ngambil dong makanannya tanpa ngeliat sedikit pun ke neneknya cu Cowok ini selalu cuekin neneknya dan akhirnya gak nyangka banget cu Neneknya yang selalu perhatian sama dia bahkan waktu dia dikasih makan cemilan kayak gini Cowok itu cuma ngambil dong makanannya tanpa ngeliat sedikit pun ke neneknya cu Sampai tiba-tiba gulungan benang rajut milik nenek itu jatoh dan cowok itu tendang gitu aja cu Tapi kemudian handphonenya itu tiba-tiba hilang dari kursi Pas dia denger suara handphonenya itu ada kayak di lorong Dan dia kaget banget semua bingkai foto di lorong itu berubah jadi foto kucing yang mengerikan kayak gini cu Pas dia ngadep ke belakang ada kucing-kucing kecil yang mengerikan itu Langsung ngejar dia dan dia tuh bener-bener ketakutan langsung masuk ke dalam lemari Tapi pas dia ngintip ternyata kucing-kucing kecil itu tau cu Oh ini berusaha untuk kabur tiba-tiba banyak banget kucing-kucing kecil lain Yang langsung ngeroyok dia kayak gini cu Bahkan dia tuh langsung diikat dan dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Dia dibawa ke sebuah ruangan dan neneknya itu bener-bener sedih dan nangis ngeliat dia Akhirnya dia sadar kalau dia sayang banget sama neneknya Kucing kecil ini ngejar kupu-kupu tapi akhirnya gak nyangka banget cu Tiba-tiba dia masuk ke sarang bison yang bener-bener ganas banget Dan ternyata di sarang itu bener-bener banyak banget bisonnya Menyadari itu kucing ini pun langsung melarikan diri Nah tapi sayangnya bison-bison ini langsung kejar kucing kecil itu cu Bahkan sampai ke tengah hutan dan jauh banget masih tetap dikejar Kucing ini beberapa kali hampir banget didapatin salah bison-bison ini Nah tapi tiba-tiba salah satu dari bison itu menendang kucing tersebut Sampai ke sebuah jembatan tua dan tiba-tiba para bison itu tuh langsung ketakutan Dan ternyata ada satu makhluk yang bener-bener mengerikan banget Dan makhluk ini bener-bener ditakuti sama semua hewan-hewan yang ada di hutan tersebut Tiba-tiba makhluk itu pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan yang bercahaya Yang membuat kucing ini tuh jadi kepo ini apa Dan dia pun menyentuh cahaya tersebut tiba-tiba dia masuk ke dalam cahaya itu Dan kemudian mulutnya tuh jadi terbuka dan nyawanya itu keluar dari rongga mulutnya cu Kita lanjut ke part 2 ya Kucing kecil ini dikejar-kejar sama babi hutan Dan akhirnya gak nyangka banget cu Dia sampai di sebuah jembatan tua dan tiba-tiba babi hutan itu lari ketakutan Dan ternyata mereka melihat ada sosok yang bener-bener mengerikan banget cu Sosok ini memiliki kekuatan dan mengambil roh dari kucing kecil ini Tiba-tiba kucing ini terbangun dan memiliki kekuatan yang super banget cu Bahkan dia bisa menyingkirkan semua babi hutan yang jahat sama dia Sampai dengan malam hari semua hewan tuh berkumpul Dan tiba-tiba kucing kecil ini tuh jadi bener-bener jahat dan kejam banget cu Dia menyingkirkan semua hewan yang ada di hutan Bahkan dia berubah menjadi mengerikan seperti ini Dia pun kembali lagi ke jembatan tadi Dan berjumpa sama sosok penyihir yang udah merubah dia Dan ternyata penyihir itu juga sama seperti dia dulu cu Ketika penyihir itu pergi dan dia yang harus menggantikan posisi penyihir itu di hutan tersebut Dan dia bener-bener ditakuti sama semua hewan yang ada di hutan itu Di sebuah pabrik ada sebuah boneka yang mengalami kerusakan di bagian dadanya Dia bener-bener takut banget ketawan Nah tapi ternyata tetep aja ketawan dan dia harus dibuang dari pabrik tersebut Dia menjadi salah satu boneka yang gagal produksi Tapi disini dia gak pernah menyerah Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri Dia berjalan di kota itu Dan masuk ke satu persatu toko Tapi ternyata dia gak menemukan tempat yang tepat Banyak orang yang berusaha untuk memperbaikinya Tapi ternyata gak bener-bener juga Bahkan dia masuk ke toko jam dan akhirnya dia jadi kayak jam dinding kayak gini Dia mau masuk ke toko daging dan dia kaget banget Itu bukan tempat yang tepat untuk dia Sampai suatu hari dia menemukan sebuah tali Yang ternyata tali itu sama dengan jahitan di tangannya Akhirnya dia berusaha untuk mencari sumber dari tali tersebut Sampai dia bertemu dengan seorang wanita Yang ternyata memiliki tempat memperbaiki mainan Itu alasannya kita akan menjadi bahagia bersama dengan orang yang tepat